Ya, pemirsa lima organisasi profesi yang tergabung dalam aset bangsa Jambi menggelar audiensi dekat DPRD Provinsi Jambi pada Senin pagi menolak RUU Kesehatan Omnibus Law. Kedatangan aset bangsa tersebut pun disambut baik oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto dan Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi. Edi Purwanto menyebutkan bahwa selanjutnya naskah penolakan yang diberikan oleh aset bangsa Jambi tersebut akan diteruskan ke DPR RI. Aliansi Selamatkan Kesehatan Bangsa atau Aset Bangsa Jambi yang terdiri dari lima organisasi profesi yakni Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau PGDI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI, Ikatan Bidan Indonesia atau IPI, dan Ikatan Apotekar Indonesia atau IAI. Pada Senin 8 Mei 2023 pagi, menggelar audiensi bersama Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi terkait aksi penolakan RUU Kesehatan Omnibus Law. Kedatangan aset bangsa Jambi ini pun disambut baik oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto dan juga Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi. Ada beberapa tuntutan yang disampaikan oleh aset bangsa kepada DPRD Provinsi Jambi dalam audiensi ini, yakni menolak RUU Kesehatan dengan meminta untuk men-stop atau menunda pembahasannya. Yang di dalamnya juga membahas terkait ketentuan pidana tenaga kesehatan dan soal STR seumur hidup. Berkait hal ini, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto menuturkan, dalam audiensi ini pihaknya juga telah menerima naskah penolakan tersebut yang nanti akan diteruskan ke DPR RI. Edi juga mengatakan bahwa tadi pagi dirinya telah berkomunikasi dengan salah satu panitia kerja atau PANJA dari DPR RI untuk dapat menerima pihaknya dalam menyampaikan aspirasi dari masyarakat Provinsi Jambi. Om Nidusudu, klaster kesehatan yang sedang dicodok di panitia kerja DPR RI. Dan tadi terjadi dialog, diskusi, beberapa hal yang disampaikan kepada kami baik secara kelembagaan sampai kepada pelayanan kesehatan dan siapa yang dirugikan terhadap beberapa pasal-pasal dalam RU itu. Dan kami tentu sudah menerima naskah penolakan mereka. Insya Allah nanti kita akan sampaikan ke DPR RI. Dan tadi pagi saya dikomunikasi dengan salah satu PANJA DPR RI untuk dapat menerima kami dan menerima aspirasi dari masyarakat Provinsi Jambi. Sementara itu, Dr. Deden Sucahyana, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Jambi menuturkan bahwa aksi penolakan RUU Kesehatan ini juga dipusatkan di Jakarta. Ia juga meminta agar RUU tersebut sebelum diajukan juga dapat dimatangkan kembali dan tidak terkesan buru-buru. Sebelum itu, Deden juga mengatakan bahwa tim daftar intens yang diajukan oleh Kementerian Kesehatan RI tidak sesuai dengan RUU sebelumnya. Dan hal ini juga ditakutkan akan berdampak kepada masyarakat maupun para tenaga kesehatan. Aksi penolakan tersebut Jambi kami memilih untuk berdialog dengan RUU Kesehatan RI Intinya adalah kenapa kami sampaikan untuk penolakan karena sejogjanya RUU ini untuk sebelum diajukan dimatangkan kembali dengan dialog, dengan prosedur-prosedur yang menurut kami langkah-langkah yang terburu-buru. Sehingga kita tolong di-stop pembahasannya, dibenahi lagi, baru diajukan kembali. Dan karena tim daftar intens masalah yang diajukan oleh Kementerian Kesehatan itu tidak sesuai dengan RUU, usulan RUU sebelumnya. Sangat tidak sesuai. Dampaknya yang kami herbutkan, kami khawatir, sebenarnya dampaknya masyarakat. Dan ini sangat tidak disadari oleh masyarakat dan bahkan juga sama Tegasata juga tidak sadar dampaknya oleh masyarakat. Aksi damai ini digelar dengan tujuan agar seluruh tenaga kesehatan mendapatkan hasil yang terbaik. Lilis Carlina, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!